Hai waduh anjir asli jutrum gila Hai gede juga jadi ketika si pulser ini melewati pull-up jendolan di magnet dia akan memberikan sinyal ke CDA Oke bro salam lepotoli hari ini saya bereksperimen ya dengan rangkaian seperti ini ada aki koil busi sama pulser lalu CDA nih kira-kira akan keluar api enggak di businya Bro saya akan mencobanya ya Hai jadi kalau untuk pengisian pengisian untuk pengabdian motor DC ini kalau dipretelin rangkaiannya seperti ini bro nih bedanya saya enggak menggunakan kiprok sama spul ya kalau masih menggunakan kiprok sama spulkan dari spul lari ke kiprok biasanya warna kabel putih lagi sebagai pengisian lalu keluar warna kabel merah ke aki diparel ke kunci kontak dari kunci kontak keluar lagi ke CDA gitu jadi kalau motor DC ini bisa nyala tanpa menggunakan spul dan kiprok dengan syarat nih akhirnya nih harus harus akhirnya ada ya tapi kalau harus akhirnya udah drop otomatis motor itu berbet go makanya kalau motor teman-teman berbet bisa jadi salah satu permasalahannya adalah sistem pengabdiannya yang bermasalah yaitu bisa sepul sama kiprok karena pengisiannya enggak normal ya enggak normal otomatis ini baterai kehabisan arus dan pengabdian akan melemah ya Oke di depan saya ini ini CDA jenis motor smash ya saya akan kasih tahu untuk pin koneksi atau jalur kabelnya motor smash kalau untuk motor yang lain hampir-hampir sama teman-teman bisa cari di Google searching aja ketik pin koneksi CDA nah disitu banyaklah intinya hampir-hampir sama cuman beda posisinya aja ya ini untuk motor smash kita cara mendeteksinya ya ini ini soket ini soket nanti ya ini buat penguncinya ini posisi-posisi atas ya Bro kita itunya dari sini sebelah sini ini nomor satu nomor dua nomor tiga bawahnya lagi nomor empat nomor lima nomor enam Hai untuk pin koneksinya yaitu ya nomor satu yaitu Hai ke koil Hai nomor dua itu masa nomor tiga pulser ya positif pulser nomor empat negatif pulser nomor lima 00 ini enggak enggak dipakai nih bro ya nol ya terus nomor enam itu ke-12 volt Oke saya udah bikin rangkaian ini bro yang sebuah saya colokin ya ces Oke jadi disini ya tadi nomor satu nomor satu ini nih bro nih pakai soket imitasi ya bro ini nomor satu ini ke koil nomor dua ini ya yang tengah ya nomor dua ground lalu Hai lalu nomor tiga ini adalah pulser ya di pulser nomor empat bawah nih empat kabel warna biru Hai cuman kalau di aslinya nih bukan kabel warna biru ya nah warna biru juga cuman kalau ini ada yang berbeda intinya urutannya seperti itu ini nomor empat itu groundnya si pulser Hai lalu yang tengah bawah ya di sini itu nol lalu ini ke-12 volt untuk fungsi pulser kemarin sudah saya jelasin ya Hai itu untuk sebagai sinyal saya akan memberi sinyal di sini apakah busi akan menyala nih 12 volt ini ya nomor enam nih bro 12 volt ke aki ya lalu ini koil ya si busi ini mendapatkan ground si pulser pulser juga mendapatkan ground ini ground ya ini dari aki ground ya ketengah ground si pulser juga mendapatkan kalau ini kan aslinya kan nempel ke ini ke krengkes ya ini busi juga mendapatkan ground si koil ini juga mendapatkan grow Oke teman-teman perhatikan di busi ya saya akan memberikan sinyal kira-kira saya nih busi mau menyala enggak nih nyala bro ya teman-teman bisa lihat enggak bro hai 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 Oke saya zoom hai 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 ini cuman diketak-ketak ini bro mana nah nih sini saya ketok-ketok bro untuk posisi gelap nih lebih jelas bro ya cetek 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 jadi ketika si pulser ini melewati pull up jendolan di magnet dia akan memberikan sinyal ke CDI CDI maka akan membersihkan api dan menghantarkan api tersebut ke coil sama si coil dikali lipatkan ya maka si busi ini menyala bro seneng gua bro mainan beginian asik gitu ini kira-kira kalau dipegang yetrum enggak ya coba ada saya pegang di kabel coil waduh anjir asli yetrum gila gede juga gue pegang disini nih coba lagi ah takut gua nyetrum asli gila sadis jadi yang nyetrum itu yang ini ya bro ya yang dari keluar dari C-coil Hai yang ke Hai klien ke kabel busi itu kabel busi itu Hai aduh mantap oke jadi semoga bermanfaatnya untuk rangkaian kristirikan motor DC seperti ini jadi jangan bosan-bosan teman-teman untuk belajar searching di Google bertanya dan mohon maaf ya jika teman-teman yang nonton channel saya dan bertanya tapi saya lama balasnya karena Oh ya waktunya kan saya enggak ngurusin YouTube doang itu bro ya saya bengkel juga masih ngikut orang ya makanya support terus supaya saya tetap berkarya dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk teman-teman oke jangan lupa ya untuk selalu nonton untuk di like like ya bro like subscribe dan komen dari saya 2603 otomotif channel salam blepot oli dan jumpa di video zombie Hai di di clip 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 clip